Intro Supporter Persib Bandung, Boboto, dibuat berdecah kagum dengan skill dan kemampuan Teja Paku Alam saat laga kontra Madura United. Setelah dibuat takjub dengan penampilan Teja di bawah mistar gawang Persib, Boboto pun kemudian menyuarakan dan memanggil nama pelatih timnas Indonesia Sintayong. Penampilan top Teja Paku Alam pada duel melawan Madura terlihat dalam postingan terbaru akun Instagram Persib Bandung. Keeper utama Persib Bandung tersebut sampai jatuh bangun untuk mempertahankan keperawanan gawang tim kesayangan Boboto tersebut. Mantan Keeper Semen Padang itu bahkan beberapa kali sukses memenangkan duel udara dan mampu menggagalkan crossing-crossing para pemain Madura United. Menariknya, Teja Paku Alam bahkan pada beberapa momentum berani keluar dari area kotak penalti demi menggagalkan skema serangan barisan lini depan Madura United. Tidak ayal, Boboto pun kemudian menyentil dan memanggil Sintayong untuk menanyakan kepada pelatih timnas Indonesia tersebut apakah tertarik untuk memanggil Teja Paku Alam. Uniknya, sebagian Boboto pun dengan nada optimis langsung merekomendasikan Teja Paku Alam ke Sintayong untuk memperkuat timnas Indonesia di Pial Asia 2023 atau AFC Cup. Patut dinantikan apakah aksi Teja Paku Alam bersama Persi Bandung ini akan benar-benar menarik perhatian Sintayong untuk memperkuat timnas Indonesia. Persi Bandung akan menghadapi Borneo FC sama Rinda dalam pertandingan pekan ke-20 Liga 1 musim ini. Di atas kertas, Borneo FC akan menjadi lawan yang berpotensi menghadirkan tantangan sulit bagi skuad Persi Bandung. Hasil pada pertemuan pertama di sama Rinda menunjukkan pesut etam adalah tim berkualitas jempolan. Namun, ada beberapa fakta lain yang membuat Persi harus ekstra waspada terhadap kekuatan tim besutan pelatih asal Brazil, Andrew Gaspar tersebut. Antara lain, fakta Persi di pertandingan nanti tidak akan turun dengan kekuatan terbaik. Pertama karena masalah cedera, dan kedua karena ada pemain yang absen akibat terkena skorsing akumulasi kartu kuning. Zalando dan David Rumakik dipastikan kembali absen karena masih pemulihan cedera parah. Sementara David Dasilva mengalami masalah saat latihan pada Senin 23 Januari. Tetapi, dokter tim Persi Bravigani meyakini cedera yang dialami David Dasilva tidak terlalu serius dan diharapkan tetap masuk daftar susunan pemain Persi Bandung di laga nanti. Problem lain yang dihadapi Persi Bandung saat menghadapi Borneo adalah fakta di lini belakang. Nick Kippers harus absen menjalani skorsing satu pertandingan karena kartu merah tidak langsung yang diterimanya saat melawan Madura United. Di luar itu, Persi tidak memiliki masalah berarti. Kabar baiknya yang bisa membuat Bobo Toh lega adalah kenyataan Persi di era pelatih Luis Mia selalu bisa lolos dari situasi sulit. Persi beberapa kali tetap tampil solid meski kehilangan pemain karena cedera, skorsing, ataupun dipanggil timnas Indonesia. Buktinya dalam 11 laga terakhir, Persi tidak pernah terkalahkan tuntasnya. Persi Bandung Setelah ditangani pelatih asal Spanyol Luis Mia, Persi Bandung tampil solid dan menunjukkan kualitas permainan yang mematikan untuk lawan-lawannya. Banyak torehan apik yang sudah dibuat Persi Bandung setelah diracik oleh Luis Mia. Dalam 11 laga terakhir, Persi Bandung belum pernah terkalahkan. Pemain bertahan Persi Bandung, Hen Hen Herdiana, menjelaskan hasil ini tidak membuat semua rekan steamnya menjadi sombong. Justru, rangkaian hasil ini menjadikan Persi semakin merasa kekurangan dan terus berprogres hingga menjadi lebih baik. Itu menjadi kunci untuk Persi Bandung menjaga kualitas. 11 pertandingan tanpa kekalahan tidak membuat Hen Hen pribadi, bahkan tim Persib, tidak besar kepala dan merasa bangga. Hal itu juga dirasakan Hen Hen yang selalu kurang puas terhadap penampilannya. Dengan demikian, ia terus melakukan cara agar penampilannya bisa selalu maksimal ketika mendapatkan kesempatan dari pelatih. Ditambah lagi, Hen Hen menegaskan bahwa torehan ini belum cukup bagi Persib Bandung. Ia dan para pemain Persib sudah bersepakat untuk menambah torehan tersebut demi memperbesar peluang juara di akhir musim nanti. Hen Hen merasa lebih banyak kekurangan lagi. Intinya Hen Hen tidak puas dengan 11 kali tanpa kekalahan. Dan harus lebih dan bisa selesai dengan hasil yang baik tuntasnya. Terima kasih telah menonton!